Diskusi dengan beberapa teman dan mereka mengatakan bahwa sudah saatnya kasus kami tidak lagi dijadikan komoditas politik lima tahunan. Mas Budiman kepingin melakukan kampanye yuk PDI Gerindra bersatu gitu. Maunya saya begitu. Oh gitu ya. Kalau boleh saya tahu apa yang Mas Budiman sampaikan kepada pengurus partai Anda? Kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan disini saat saya diajak ngopi oleh Pak Hasto, ngobrol secara informal dengan Pak Komar Dirwatubun. Ya saya teleponan dengan Pak Bambang Pacul atau Myphone gitu ya. Bener nggak sih Pak Jokowi itu memang punya keinginan untuk menyatukan antara PDIP sama Gerindra dan Edweno? Saya sih merasa begitu. Menurut Anda, perlu nggak sih dalam waktu dekat ini Pak Jokowi, Ibu Mega, Pak Prabowo ini ngariung gitu, ketemu gitu? Mimpi saya sih itu ya. Tujuan saya itu. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, salam damai sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Saya Febi Mahindra Putra, Direktur Pemberitaan Tribun Network. Tribuners, pada tanggal 18 Juli 2023 yang lalu, seorang politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Budiman Sujatmiko, memberi sebuah kejutan. Ketika beliau bertemu dengan Ketua Umum DPP Partai Gerindra Prabowo Subianto di rumah pribadi Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara Jakarta. Dan itu kemudian menimbulkan sebuah kehangatan politik lah, saya menyebutnya begitu. Dan untuk menjelaskan itu, telah hadir bersama saya, politisi PDI Perjuangan, Bung Budiman Sujatmiko. Saya akan sahabat beliau. Assalamualaikum Mas. Waalaikumsalam Mas. Ya, terima kasih. Mas Budiman, terima kasih luar biasa. Terima kasih sudah diundang oleh Tribun. Mas Budiman, banyak versi yang menceritakan bagaimana pertemuan Anda dengan Pak Prabowo terjadi 18 Juli 2023 yang lalu. Mas bisa cerita, menurut versi Anda, sebenarnya yang punya nawaitu atau niat untuk bertemu ini siapa sih Mas? Eee, nawaitunya itu murni dari saya. Oke. Murni dari saya, tidak diperintahkan oleh Partai, tidak juga diperintahkan oleh Pak Jokowi, tidak juga diminta oleh Pak Prabowo. Ya. Itu hasil dari diskusi ya dengan tim saya tentu saja. Ya, dan ini juga boleh saya katakan hasil diskusi dengan banyak teman yang menjadi korban pencurikan. Dan mereka sudah lama sih diskusi dengan beberapa teman. Dan mereka mengatakan bahwa sudah saatnya kasus kami tidak lagi dijadikan komoditas politik lima tahunan. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Kalau saya kan sementara kami ini kan dulu berjuang mengalami semua ini karena kita punya cita-cita bersama. Cita-cita itulah membuat saya ditangkap, teman-teman diculik, macam-macam, penjara diadili segala macam. Itu kan karena kita punya cita-cita. Ya. Tapi cita-cita itu tidak pernah menjadi perbincangan publik. Kita ya. Luka kami, luka kita yang selalu jadi perbincangan publik. Tapi cita-cita kita seolah tidak direken. Ya, ya, ya. Saatnya mereka yang dulu berjuang untuk demokrasi harus ke panggung. Dan berbicara. Ya, ya. Bahwa kami mengalami semua itu adalah karena kita punya cita-cita politik. Cita-cita untuk Indonesia. Bukan sekedar sakitnya kami dijadikan bahan propaganda politik lima tahunan. Tapi ketika membicara Indonesia, orang-orang yang membicara Indonesia tidak mengajak kita. Ya, ya, ya. Kira-kira begitu. Dan kami tidak mau dipenjara dalam kasus kami. Kira-kira begitu. Ya, ya, ya. Kira-kira seperti itu keprihatinannya. Jadi, bagi saya itu adalah semacam amanat moral dari teman-teman yang saya ajak bicara ya. Ya. Bahwa, oke saya lakukan. Tapi itu tidak sebentar. Itu bertahun-tahun mas. Ya, ya, ya. Artinya tidak ujuk-ujuk gitu ya. Bertahun-tahun. Ya. Dan menurut teman-teman, sudah saatnya diakhiri kisah kita. Itu menjadi komoditi politik. Tapi cita-cita kita lah. Itu yang harus menjadi tujuan politik bangsa Indonesia. Hmm. Nah, karena menjelang pemilu 2024, dimana ada banyak pertaruhan. Hal yang dipertaruhkan untuk lima tahun ke depan, sepuluh tahun ke depan dan seterusnya. Maka kita harus menjadikan kita. Ini yang selalu menjadi komoditi itu terus muncul. Dan, eh. Ketika kamu mau bicara Indonesia. Ikut dong gitu ya. Bukan ikut dong. Ajak. Kami punya konsep. Bukan segera ajak. Ya. Bahkan, amalan teman-teman adalah drive itu. Arahkan itu. Oke. Bukan sekedar ada tema tertentu. Hmm. Dan kita ikut, enggak. Ya. Justru kita harus bawa tema. Dan kalau perlu orang-orang ini. Orang-orang yang mau dalam telekutnya berpesta ini. Hmm. Kita amati ya. Belum ada tema pestanya. Oh gitu ya. Belum jelas tema pestanya. Belum jelas ya. Harus masuk ke sana. Kalau mau pesta ini temanya. Hmm. Ini temanya. Ya, ya, ya. Kira-kira begitu. Ya. Mas, apakah benar sebelum Anda bertemu Pak Prabowo melakukan serangkaian diskusi-diskusi dengan tokoh-tokoh? Oh iya. Siapa saja mas. Bukan cuma, saya tidak minta izin ketum. Bagaimana kalau saya ketum Pak Prabowo. Enggak. Enggak ya. Tapi diskusi-diskusi. Diskusi. Jadi yang saya minta izin ketemu Pak Prabowo dengan para korban itu. Hmm. Dan mereka setuju. Ya. Mereka mendukung. Mereka mendukung ya untuk saya melakukan pertemuan itu. Kemudian saya, kalau ketemu dengan Ibu Megawati. Pernah ketemu terakhir bulan Maret. Bulan Maret 2023 ya. Ketemu Pak Jokowi bulan Januari. Januari. Kemudian bulan Mei, jika tidak keliru. Saya bertemu Pak Andika Perkasa. Ya, ya. Sudah pensiun. Beliau itu saja lebih terbuk luas atau. Ya, ya, ya. Ngobrol-ngobrolnya. Karena sudah menjadi warga sipil biasa. Bukan Pak Lima itu sedang. Pak Luhut saya bertemu. Hmm. Setelah saya simak-simak analisis. Loh. Pembicara berpikir dengan cara bicara dan konsernya Ibu Megawati. Konsernya Pak Jokowi. Pak Andika. Dan Pak Luhut. Ya, saya gak bisa temui semua tokoh ya. Ya. Saya melihat mereka punya konsernya yang sama. Bahwa pemilu 2024 itu harus menjadi momen persatuan dan kemajuan. Ya, ya. Jadi momen perpecahan dan kemunduran dan kemandegan. Kira-kira gitu lah. Hmm. Meskipun masing-masing tokoh itu punya tekanan yang agak berbeda satu sama lain. Bu Megawati lebih bicara soal ancaman krisis pangan. Hmm. Stunting. Hmm. Pak Andika lebih banyak berbicara soal korupsi. Hmm. Pak Luhut banyak berbicara soal sumber daya manusia dan hilirisasi. Hmm. Dan Pak Jokowi berbicara soal hilirisasi. Bicara keberlanjutan program-program beliau. Nah, kemudian kenapa tidak saya berbicara juga dengan Pak Prabowo Subianto. Itu ya. Untuk melengkapi roto itu ya. Melengkapi itu. Dan itu tidak berhenti ya. Mungkin saya. Oh setelah ini gak berhenti ya. Saya akan ketemu juga dengan beberapa tokoh lain. Jadi gak berhenti salah. Dalam rangka persatuan nasional. Begitu. Begitu. Mas. Mas Butiman. Apakah anda juga berpikir bahwa. Para tokoh yang disebut-sebut sekarang ini menjadi bakal calon presiden itu. Tidak dalam kondisi head on gitu. Satu sama lain terutama. Mungkin dalam kacamata Mas Budiman antara. Apa yang di head on kan. Pak Prabowo sama. Apa yang dihadapkan. Hanya karena posisi formal sebagai baca pres. Ya. Itu saja. Sementara ide yang saya kemukakan. Yang saya bawa. Itu melampaui soal capres. Capres-capresan. Pilpres-pilpresan. Oh. Bahwa itu harus dilatih iya. Ya. Tetapi. Kalau kita bisa menyatukan visi yang sama untuk Indonesia. Menurut saya. Konsekuasinya. Apa yang tadinya mau dipertandingkan. Siapa tahu. Bisa dipersandingkan. Kira-kira begitu ya. Kira-kira begitu ya. Karena. Pertaruhannya. Mas. Sangat besar. Ada. Pak Jokowi pernah bicara waktu itu di Bogor. Ulang tahun Barat JIP. Bahwa selama beliau memerintah. Krisis terberat. Terbesar yang dihadapi beliau adalah. Waktu pandemi. COVID-19. COVID-19. Tapi saya kemudian juga merasa. Bahwa ini bukan akan yang terakhir. Krisis itu. Tidak selalu harus pandemi ya. Ya. Tidak harus karena penyakit ya. Yang diakibat oleh perang. Yang diakibat oleh krisis ekonomi. Krisis pangan. Yang menurut saya. Juga akan memberikan goncangan. Bukan cuma untuk Indonesia. Dan ini pernah saya bicarakan juga dengan Ibu Megawati. Beliau. Menekankan sekali ancaman krisis pangan itu. Dan menurut saya. Hanya mungkin dilakukan ketika. Bangsa Indonesia ini kompak. Krisis pangan. Kedua. Yang ditimbangkan oleh teknologi ya. Artificial intelligence. Yang akan mempengaruhi. Struktur ketanaga kerjaan. Dimana perkembangan. Hal-hal tersebut. Akan menyebabkan pabrik-pabrik. Gak butuh lagi manusia. Untuk jadi buruk. Iya. Persoal lapangan kerja. Kalau Anda menjanjikan lapangan kerja. Ini agak susah. Uang yang sudah ada aja. Kemungkinan akan dikurangi. Karena ada mekanisasi dan robotisasi. Nah. Ini kan harus dibicarakan bersama-sama. Iya. Dan tidak setiap orang siap untuk. Menghadapi transformasi itu. Artinya akan banyak goncangan besar. Secara internal maupun eksternal. Nah disitu. Saya ingin memastikan bahwa. Pesawat Indonesia itu tidak patah gitu. Iya. Kira-kira begitu. Mas Budiman. Apa boleh kita. Saya. Ambil kesimpulan gitu. Bahwa Mas Budiman kepingin. Melakukan kampanye. Yuk. PDI Gerindra. Bersatu gitu. Maunya saya begitu. Oh gitu ya. Secara konkret. Ya. Bahwa sekarang Gerindra bersatu dengan Golkar. Dan pan. Tambah lebih baik lagi. Ya. Dalam artian. Persatuannya akan bisa lebih. Tebal gitu. Apa Mas Budiman ingin mengatakan. Ayo. Baca presnya. Gerindra sama baca presnya PDI. Disatuin gitu. Kalau soal. Sekongkrit itu. Sepraktis itu. Itu. Enggak. Enggak. Saya menjadi fokus saya. Jadi bukan domainnya Mas Budiman ya. Bukan. Saya menjadi fokus saya. Fokus saya adalah bagaimana menyatukan kekuatan-kekuatan nasional. Dalam jalan-jalan persatuan nasional. Hmm. Kerja sama persatuan nasional yang. Bukan juga cuma menghadapi pemilu 2024 Mas. Ya. Tapi saya membayangkan ini adalah sesuatu yang strategik berjangka panjang. Kita tahu. Bahwa Indonesia ini tidak punya GBHN. Ya. Ya kan? Ya. Tidak punya pembangunan jangka menengah dan jangka panjang. Katakan untuk 25 tahun ke depan. It's okay. Nah. Cara untuk memastikan bahwa kita tetap bisa punya jangkauan yang jangka panjang. Tahap demi tahap tiap 5 tahun nggak putus setengah jalan. Tidak mandek dan tidak berbelok. Adalah. Kekuatan-kekuatan politik real yang ada. Bisa bertemu untuk menyusun persatuan nasional yang strategis. Dan saya kemudian memastikan kemenangan-kemenangan minimal sampai 2045. Kita tidak tahu 2045 ke sana. Wajah dunia, wajah manusia seperti apa. Saya mungkin sedikit baik belajar itu. Tapi saya nggak akan membicarakan di sini. Terlalu panjang lebar. Tapi sampai 2045 itu ketika tidak ada GBHN tetap ada kesinambungan yang disepakati di dalam dan oleh dari oleh partai-partai besar yang memang nasionalis begitu. Yang memang benar-benar punya program untuk pemajuan NKRI begitu. Mas Budiman, apapun niat Anda, tapi ini sudah menimbulkan kehangatan politik lah. Oh ya, wajah. Kehangatan politik. Wajah. Nah, kalau boleh saya tahu apa yang Mas Budiman sampaikan kepada pengurus partai Anda? Kurang lebih sama seperti yang saya sampaikan di sini saat saya diajak ngopi oleh Pak Hasto, ngobrol. Sesat informal dengan Pak Komar Dirwatu Bun. Ya, saya telponan dengan Pak Bambang Pacul atau My Phone gitu ya. Ya, kurang lebih sama. Dan juga obrolan dengan beberapa orang PDI yang lain yang ketemu saya setelah itu ngobrol, tanya segala macam ya. Saya bilang ya, dan rata-rata kurang lebihnya rata-rata mereka bisa memahami ini bahwa ada sebuah kebutuhan strategis yang nampaknya nggak kunjung, ada terobosan-terobosan dan mereka katakanlah beberapa ya mengapresiasi bahwa langkah saya ya langkah yang cukup diharapkan bermakna. Justru karena saya tidak menjadi caleg. Justru karena saya bukan destruktur partai. Sehingga saya punya keleluasaan secara individu untuk melakukan itu dan diharapkan ya ada persatuan nasional untuk menjawab tantangan-tantangan tadi. Target-target tadi. Mas, setelah pertemuan 18 Juli itu, apakah ada notifikasi langsung ke Mas Budimon dari kolega, dari orang-orang? Kan ini menimbulkan pro dan kolega. Oh ada, ada. Ada yang menentang, ada juga. Tetapi juga yang pro juga tidak sedikit. Bahkan setelah itu saya kan minggu lalu saya ke Medan. Karena apa yang saya sampaikan tentang persatuan nasional itu di Medan akhirnya kemudian juga mendeklasikan persatuan nasional di sana. Dari semua unsur, unsur gerakan masyarakat sipil ya, unsur agama pun juga ada. Kita mendeklasikan bersama. Dan kemungkinan ada acara-acara lain di Sumatera Utara, kemudian di beberapa tempat lain juga sudah ada. Justru dan beberapa artikel lewat vlog, di Facebook juga banyak yang saya sayangkan adalah belum pernah ada. Saya setidaknya saya nggak tahu ya apakah ada atau tidak. Artikel, satu artikel pun yang menyerang saya. Belum ada. Tapi artikel-artikel dalam pengertian yang ditulis oleh beberapa teman sudah cukup banyak. Di Facebook, di vlog, segala macam ya. Di website ya. Mencoba mendukung langkah saya ini. Begitu kira-kira begitu. Mas Budiman, banyak orang mengkait-kaitkan nawaitu Anda, pertemuan Anda ini dengan cara berpikirnya Pak Jokowi. Oke. Iya kan? Bagaimana menurut pendapat Anda? Saya berani berkata bahwa ini bukan cara berpikir Pak Jokowi saja. Kalaupun sama ya. Ini juga sebenarnya cara berpikir Ibu Megawati juga. Cara berpikir Pak Prabowo juga. Cara berpikir Pak Luhut dan Pak Andika. Yang sudah saya ajak bicara. Cara berpikir sama. Kalau kemudian, tapi sekali lagi saya tidak diberitahkan oleh tokoh-tokoh itu. Itu ya? Tidak. Dengan Pak Andika nggak bicara juga. Dengan Pak Luhut nggak bicara juga. Dengan Pak Jokowi dan Bu Megawati juga nggak bicara. Karena banyak orang mengira Anda merupakan utusan informal Pak Jokowi. Oh. Menyampaikan bukan ya Pak? Begini, saya kira Pak Jokowi punya banyak orang yang lebih berpercaya lah untuk menyampaikan hal-hal se-strategis itu. Kalau ini dianggap strategis ya. Saya kira Pak Jokowi punya instrumen-instrumen yang lebih kredibel dari saya. Tapi kan saya tidak perlu harus menunggu Pak Jokowi untuk mengatakan yang menurut saya benar untuk bangsa. Cukup membaca apa yang beliau lakukan ya. Saya, oh sebenarnya Pak Jokowi kira-kira butuhnya ini. Kira-kira begitu. Saya juga berpikir, oh Bu Megawati juga sebenarnya butuhnya ini. Ya, kira-kira begitu. Tapi sekali lagi, ini tafsiran saya yang saya coba terjemahkan seperti yang kita lihat bersama. Sebenarnya kalau menurut pengetahuan Mas Budiman, benar nggak sih Pak Jokowi itu memang punya keinginan untuk menyatukan antara WDIP sama Gerinda dan Edwin? Benar nggak sih? Yang pengetahuan Mas Budiman kan pernah ngobrol juga kan? Saya sih merasa begitu. Rasanya ya, tapi sekali lagi ini tafsiran saya. Saya belum berkonfirmasi. Dan saya setelah pertemuan kemarin juga tidak melapor kepada Pak Jokowi karena memang tidak diutus oleh BIO. Jadi menurut saya sih rasa-rasanya Pak Jokowi bukan cuma Gerindra PDI Perjuangan, bukan. Bukan cuma PDI Perjuangan Gerindra. Kalaupun kekuatan-kekuatan nasional yang lain juga. Bukan cuma PDI Perjuangan Gerindra, bukan. Ya, ya, bukan sekedar kedua partai itu ya. Kebetulan saja dia punya bakal calon presiden ya. Ya, dan menurut saya karena kebetulan sama-sama punya bakal calon presiden yang definitif. Ya, kita mulai dari yang ketika yang paling rumit ini kita coba. Ya, ya, ya. Tapi kemudian Golkar dan PAN juga ke Pak Gerindra ya kemarin ya. Ya, itu mudah-mudahan ini akan ada hal yang lebih substantif lagi ke depan. Tapi Mas Budiman melihat apakah mungkin ini juga melibatkan kubunya Pak Anies Baswedan dengan pendukung ya, Mas? Kalau kayak gitu semua nanti nggak ada pemilu, Repot. Ya, kalau itu semua nanti nggak ada pemilu, Mas. Nanti nggak ada demokrasi. Masa ada cuma satu pasang calon dan pasang laur kotak kosong kan nggak bisa. Ya, ya, ya. Jadi, kalau pun nanti saya ketemu dengan Pak Anies gitu. Atau cawapresnya Pak Anies, siapapun itu. Ya, paling obrolannya adalah ya. Ya, menjadi lawan yang sama-sama punya ide untuk Indonesia. Entah perspektifmu apa terserah. Tapi ayo kita masuk ke perspektif. Ya, ya. Masuk ke cara pandang, ke visi, misi, dan hentikan. Please stop. Kampai kebencian. Gitu ya? Please stop. Kita simpan energi dulu untuk pertarungan yang lebih global sebagai bangsa Indonesia. Kedepannya. Emang Mas Budiwan melihat kampanye kebencian sekarang itu levelnya pada tahap apa? Mengkhawatirkan ke atau sudah? Belum parah. Tapi kalau dibiarkan nampaknya orang akan terus saja berbicara soal. Jadi bukan racing to the top. Tapi racing to the bottom. Bukan berlomba-lomba menunjuk ke atas. Tapi untuk membuat saya unggul itu bukan secara saya meningkatkan diri. Tapi dengan menjelaskan Anda. Tapi saya sendiri diam. Yang penting aku. Energy ku, aku habiskan untuk membuat kamu turun. Ya, ya. Nanti kamu juga. Anda. Dengan akan menghabiskan energy untuk membuat saya turun. Ya rugi siapa? Ya rugi anak saya, cucu saya. Anak cucu Sampian juga tau? Ya, betul. Iya, dan saya ini Indonesia kan satu-satu negara yang saya punya. Iya kan? Satu-satu negara saya. Nah, sayang sekali. Padahal dunia lagi bergolak. Ya tau? Mas, kalau obsesi keinginan Mas Budiman itu tidak tercapai. Tetap saja kondisinya seperti itu. Terus gimana ini Mas? Ya, nanti itu kita jangan berandainya dulu. Masih ada waktu. Masih ada ya? Masih ada waktu. Berarti optimis ya? Kayaknya. Saya harus optimis ya. Karena dulu waktu tahun 96 saya dan teman-teman bikin PRD melawan order baru juga banyak yang pesimis. Ya, ya, ya. Banyak yang pesimis Mas. Dulu Mas. Wah, nekat. Bikin rusuh. Dijak macam-macam kami kan. Mendalami kerusuhan, nekat. Pasti kalah, pasti ketangkep. Ya memang ketangkep kami ya. Tapi akhirnya setelah itu ya ada reformasi tuh. Ya kan? Karena dulu kami melihat tahun 96 melawan order baru. Itu adalah keharusan sejarah. Ya, ya. Itu tugas sejarah. Hari ini merangkul seluruh unsur bangsa Indonesia yang mencintai Indonesia. Ya, tugas sejarah juga ya? Tugas sejarah juga. Dulu berlawan adalah tugas sejarah. Sekarang berkawan juga tugas sejarah. Ya, ya, ya. Kan gak ada kawan abadi, gak ada lawan abadi. Ya, ya. Kepentingan Indonesia yang abadi. Kepentingan sejarah Indonesia mau dibawa kemana? Karena dulu otoritas warga baru udah ketinggalan zaman, harus demokratis. Ya, ya, ya. Hari ini bersatu, perpecahan udah gak perlu lagi. Gak ada, gak perlu Pak. Gitu. Mas. Saya berkepentingan itu. Beberapa waktu yang lalu adik Pak Prabowo, Pak Asim Jawa. Pak Asim, ya. Memberikan sebuah apa ya, tafsir gitu ya. Bahwa Mas Budiman ini memberikan endorse kepada Pak Prabowo. Artinya ya, memberikan dukungan lah gitu. Kalau menurut tafsir, menurut penjelasan Mas Budiman sendiri, tafsirnya Pak Asim. Itu adalah menaksikan memang apa yang menjadi pembicaraan kami. Oke. Waktu itu kita diskusi tentang apa sih yang menjadi concern Pak Prabowo. Oke, lebih baik cerita. Tapi kan itu dari Pak Asim. Saya kemudian, ya udah, kalau gitu ketemu. Saya pengen langsung denger dari Pak Prabowo. Kira-kira begitu ya. Ya, ya. Ya, ketika bertemu dengan Pak Prabowo ya, memang kurang lebih sama. Bahkan lebih detail Pak Prabowo menceritakan apa yang menjadi concern dia. Ya. Khususnya Pak Prabowo. Dan concern itu menurut saya setelah 25 tahun kami bertarung dulu kira-kira berhadapan. Meskipun saya tidak pernah berhadapan dengan Pak Prabowo. Ya. Kita hadapi Pak Harto kan. Ya, ya. Dan jenderalnya Pak Harto kan banyak. Bukan cuma Pak Prabowo ya. Bukan cuma Pak Prabowo. Ada banyak. Kita sampai persimpulan, setelah 25 tahun lalu kita berhadapan-hadapan karena saya merasa dan teman-teman sedang menjalankan tugas sejarah. Dan Pak Prabowo pada waktu itu dan jenderal-jenderal yang lain menjalankan tugas negara. Hmm. Kita berhadapan. Nah, waktu itu tahun 1998 tugas sejarah dan tugas negara itu nggak akur mas. Ya. Nggak akur. Ini nggak boleh terjadi. Ya, ya, ya. Tugas sejarah dan tugas negara harus akur. Karena yang nanti aku punya masa depan, ya waktu itu sejarah yang akan menguji, menguji negara gitu. Hmm. Apakah negara Indonesia relevan atau nggak. Jadi, itu yang saya bicarakan. Aspek ekonomi, geoekonomi. Hmm. Aspek politik, geopolitik. Aspek strategi, geostrategi. Kita bicara waktu itu Pak Prabowo. Saya bicara satu setengah jam mungkin ya. Kurang lebih satu setengah jam kira-kira begitu. Disaksikan beberapa teman-teman. Ya. Tim saya dan juga teman-teman Gerindra waktu itu. Kita ngobrol panjang lebar. Buka-bukaan. Ya, ya, ya. Buka-bukaan dan. Sampai-sampai yang harus saya bilang. Orang seperti ini tidak harus dijadikan musuh elektoral. Orang seperti ini jangan dijadikan lawan elektoral. Ya, 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 ya. Yang rugi bangsa Indonesia. Ya. Yang rugi bangsa Indonesia. Bukan sekedar yang rugi PD perjuangan. Bangsa Indonesia rugi. Sebagaimana juga saya yakin Pak Prabowo pasti melihat. Kami pun kekuatan elektoral yang harus dipertimbangkan pada perjuangan. Rugi juga kalau berada pendapatan. Bayangkan kalau misalnya ada dua calon. Hmm. Debat. Orang bingung. Apa yang didebatkan ya? Hahaha. Ung sama kok. Ya, ya, ya. Mungkin ada hal-hal teknis. Ya, ya, ya. Sedikit taktis. Sedikit perbedaan. Tapi itu kan bukan politis. Bukan hal strategis. Itu diselesaikan urusan kementerian. Itu urusan nanti ngangkat menteri siapa. Hmm. Pendekatan yang seperti ini. Star teknis. Bahkan bukan menteri. Bahkan mungkin dirjen yang seperti apa. Begitu ya. Direktur kementerian seperti apa. Bukan dibicarakan di level perbedaan-perbedaan taktis dan teknis itu. Kemudian menentukan perbedaan presiden. Ya. Atau wakil presiden. Presiden-wakil presidennya. Menurut saya itu sama saja dengan membakar tikus. Apa. Membakar rumah. Membakar rumah. Iya. Jadi menurut saya. Karena akibatnya apa? Siapapun yang menang nanti. Kemenangnya pasti akan tipis. Gitu ya. Dan ketika kemenangnya tipis. Meskipun menang secara. Hmm. Secara hukum. Ya. Tapi untuk sebuah pemerintahan yang akan mewarisi pemerintahan Pak Jokowi. Yang approval ratenya sekitar 90%. Tingkat kepuasannya 90%. Ya. 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 It's almost impossible ya, tapi jangan terlalu jomplang. Dan analisis saya ini mas, bukan berdasarkan waton ngomongnya Budiman gitu ya, enggak lah. Saya mungkin beberapa kali waton ngomong, tapi untuk kali ini enggak lah ya. Artinya gini, ini juga adalah hasil, saya pernah diskusi dengan Presiden Brazil, Lula da Silva. Ketika beliau juga mendapatkan approval rate atau tiket kepuasan 80% pada periode kedua kepemimpinannya. 2011 beliau berakhir, saya ketemu beliau 2011 setelah enggak jadi Presiden di Brazil waktu itu. Dipeteruskan oleh Dilma, Dilma itu mantan strategi pembangunannya Lula. Menteri Pembangunan atau Menteri Pembangunan Sosial atau Menteri Ekonomi saya lupa. Menang sih Dilma, diendorse oleh Pak Lula. Tapi kemenangnya tipis. Apa yang terjadi? Yang setuju dengan Lula belum tentu semuanya memilih Dilma. Dan di tengah jalan dia diimpej, dimakzulkan. Akhirnya kemudian jatuh kekuasanya Pak Brazil di tangan Bolsonaro yang berbeda. Arah cara berpikirnya. Sehingga kemudian akhirnya Lula harus muncul lagi sekarang jadi Presiden Brazil. Artinya ada periode beberapa tahun yang hilang. Kita tidak mau Indonesia mengalami itu. Jadi momentum sia-sia gitu ya? Momentum sia-sia. Momentum sia-sia dan ketika Lula kemarin nyala lagi, kemarinnya pun tipis, kurang dari 1%. Terus kemana yang kemarin approval rate tingkat kekuasanya 80% di 2011? Berarti ada beberapa tahun itu tergerus. Ilang ya? Ilang tergerus. Tingkat kekuasanya terkurang dan terkuras. Berkurang dan terkuras. Terkurang dan terkuras. Nah, akhirnya dia harus ngos-ngosan juga menyatukan Brazil lagi yang sudah terpecah berapa tahun oleh Bolsonaro. Ya, ya, ya. Nah, kita ini belum seperti Amerika Serikat yang secara kelembagaan kuat. Anda taruh Presiden mana pun tidak goyah kelembagaan. Indonesia kan masih belum solid. Ya, seperti 11-12 sama Brazil juga ya? Sama, negara-negara berkembang. Dan Brazil maupun Indonesia itu negara yang sama, Mas. Keanekaraan sumber daya alamnya kaya, tapi sumber daya manusianya pas-pasan. Siti politiknya liberal itu mudah sekali dipolarisasi. Mudah sekali dibesah belah. Nah, itu yang saya nggak ingin terjadi. Melampaui spill press, tapi berkaitan dengan spill press. Sama seperti Anda berangkat dari Bandung ke Jakarta, lihat tolisi pelarang. Anda melampaui rest area. Anda harus berhenti di rest area itu, tapi Anda kemudian harus nyampe Jakarta. Kira-kira begitu. Ya. Mas Budiman, kalau boleh saya tanya, tiga baca press menurut Anda dalam satu kata. Ya, oke. Mas Anies. Intraktual. Pak Ganjar, Mas Ganjar. Populis. Pak Prabowo. Strategis. Oh, strategis. Jadi, intellectual thinking agak menonjol di Pak Anies. Populism approach, berkata populisnya menonjol di Pak Ganjar. Strategis thinking itu menonjol di Pak Prabowo. Ya. Kekuatan masing-masing di situ. Ketika Pak Jokowi merangkul masuk Pak Prabowo dan Pak Sandiaga ke dalam kabinat, Buat Anda itu surprise atau biasa aja? Surprise karena setahu saya dalam sejarah dunia belum pernah terjadi. Tapi kemudian memaklumi, mengingat, ya, dan bukan memaklumi, akhirnya kemudian juga bahkan membenarkan. Mengingat polarisasi yang tumbuh dalam Pilpres, dua kali Pilpres, dalam Pilgada DKI. Dan kemudian setelah itu menghadapi pandemi yang luar biasa, krisis luar biasa setelah Indonesia merdeka. Dan akhirnya dilalui oleh Pak Jokowi dengan selamat dapat apresiasi dunia. Akhirnya Pak Jokowi berhasil membuat persoalan teknis itu mengatasi pandemi tetap menjadi persoalan teknis dengan segala kurumitanya. Ya. Dan berhasil memisahkan dari politisasi. Ya, dengan cara akhirnya kekuatan politik yang real ada, yang menjadi rival Pak Jokowi, itu diajak masuk ke pemerintahan. Akhirnya bersama-sama mengatasi krisis terbesar setelah reformasi. Krisis terbesar juga yang dialami oleh Pak Jokowi, sehingga kemudian persoalan teknis tetap bisa diselesaikan secara teknis tanpa harus memilah-milah lagi dengan politis. Dan kita dapat apresiasi dunia tanpa melakukan lockdown. Ya, ya, betul. Itu pun gak ada resepnya gitu. Ya, ya, ya. Nah, ini menarik. Ini adalah keunikan yang menurut saya ini adalah kecerdasan dan kearifan kolektif bangsa Indonesia yang menurut saya karena kita akan menghadapi krisis-krisis yang berat. Berat, meskipun tidak persis sama, maka bulan Madunia harus diperpanjang. Kira-kira gitu. Mas, menurut Anda perlu gak sih dalam waktu dekat ini Pak Jokowi, Bu Mega, Pak Prabowo ini ngariung gitu, ketemu gitu? Mimpi saya sih itu ya. Oh gitu, Pak. Tujuan saya itu ya. Oh tujuannya gitu. Setelah itu yang mau dibicarakan, mau gak kerso. Saya gak ikutan. Setelah itu saya urus keluarga lagi. Yang penting mereka ketemu, ngobrol. Ketemu, dan kemudian ayo coba ciptakan Indonesia yang baik untuk saya. Untuk anak saya, untuk anak tetangga saya, saudara saya, teman saya, saya Indonesia ini. Ya, ya. Ayo ciptakan Indonesia yang baik, lahirkan Indonesia yang baik, yang bersatu. Karena di depan akan ada gelombang besar. Di depan ada badai. Di depan ada petir. Mas, sebelum menutup pacara ini, saya minta Mas Budiman memberikan closing statement kepada pembaca kita, pendengar kita, mengenai tahun politik ini, dan apa yang Mas ingin sampaikan pada pabrik ini terkait dengan tahun politik ini. Mau gak, Mas? Pilpres 2024 dan pemilu 2024 itu bukan pilpres dan pemilu yang biasa-biasa saja. Kalau pilpres 2024 juga tidak biasa-biasa. Setelah reformasi, ada tiga pilpres yang menurut saya cukup monumental. 99 karena itu mengukuhkan kemenangan kaum reformis. Kemudian 2014 menegaskan bahwa sistem demokrasi bisa diakses oleh semua orang sehingga orang biasa seperti Pak Jokowi bisa menjadi presiden. 2024 ada beberapa faktor. Satu, apakah Pak Jokowi yang muncul di 2014 dengan semua yang dilakukannya, itu hanya musim semi sesaat? Apakah hanya bulan madu sesaat bangsa Indonesia atau ini akan menjadi bulan madu semua sepanjang masa? Atau musim semi sepanjang masa artinya kita kena matahari terus gitu ya, sinar matahari terus? Atau apa? Apakah itu hanya keberuntungan sehat atau memang itu adalah takdir bangsa Indonesia untuk menemukan jalan sejarahnya, takdir sejarahnya menjadi negara maju? Tapi di lain pihak pilpres 2024 juga dalam kancah dunia yang sedang bergolak karena terjadi tiga ledakan besar mas. Ledakan virus, ledakan peluru, ada perang negara besar yang berdampak krisis pangan nantinya. Dan ledakan pengetahuan dengan adanya revolusi media sosial, revolusi teknologi. Dan itu dunia yang kena tiga ledakan secara serentak ini atau berturut-turut ini hanya pernah terjadi di awal abad ke-20. Dan tiga ledakan itu membuat beberapa kekuatan kolonialis runtuh dan memunculkan kesadaran gerakan kebangsaan di tanah tanah jajahan. Orang tiba-tiba punya ide-ide cemerlang untuk masa depan yang gak terpikirkan sebelumnya. Tiga ledakan selalu mengahirkan ide-ide cemerlang. Ya, artinya dibutuhkan ide-ide cemerlang. Pilpres 2024 harus menjadi pilpres yang diisi narasi masa depan. Narasi futuristik tapi realistis. Ya, ya, ya. Harus. Tanpa itu, sama saja kita dikasih tiket gratis. Nonton konser musik dari kata-kala Coldplay. Tapi kemudian kita tertidur. Ya, mas cuma. Ya, gak ada nomor tiapapun kan. Ya, ya. Kira-kira gitu. Iya. Baik, Mas Budiman. Terima kasih banyak. Oh, mongga, Mas. Atas pencerahan yang luar biasa. Terima kasih. Tidak menimbulkan kesalahpahaman di publik. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Oke, Tribuners. Demikian ngobrol saya dengan Mas Budiman Sujat Miko. Dan moga-moga obrolan ini bisa menjadi asupan. Gisi buat kita. Saya Feby Maindra Putra. Pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam damai sejahtera buat kita semua. Om Santi Santi Om. Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Dan jangan lupa tetap bahagia. Selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.